Oke, halo semuanya, selamat datang semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda kemini ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk periode 3 bulan setelah Juli 2024. Oke, reading kali ini semasa umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu King of Pentacles, terus ada Hangman, Queen of Wands, Queen of Cups, The High Priestess, Temperance, King of Sluts, 7 Pedang, dan kartu 6 Pedang ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya, Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu King of Pentacles, The Hangman, dan Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn, atau dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Juni yang lalu, memang pikiranmu sangat fokus ya, ke dalam segi materi gemini ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi fokus untuk memperbaiki keuangan, mungkin lagi mencoba mengejar target ya, dalam segi materi. Bisa juga mungkin ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga. Jadi intinya pikiranmu itu sangat fokus ke dalam segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya, selama bulan Juni yang lalu. Oke, dan lihat di bawahnya dekat The Hangman, jadi ceritanya memang ada yang masih menunggu sebuah kabar informasi penting akhir-akhir nih ya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting ya, misalnya mungkin lagi menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan ya, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain ya. Bagian lain bisa diartikan juga ya, mungkin kalian lagi mencoba nih, untuk memahami ulang situasi yang sedang kamu hadapi, sambil menggunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya, selama bulan Juni yang lalu. Dan lihat di bawahnya ada kartu Siratu Tongkat ya, Queen of Wands. Jadi artinya memang ada semangat tinggi ya, motivasi besar, semangat tinggi untuk terus mengejar target dan tujuan masing-masing, selama bulan Juni yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli, kartunya Queen of Cups, The Hyperestus, dan Temperance. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli, memang intuisimu lagi peka banget ya, lagi peka, lagi bagus gitu. Jadi silahkan gunakan intuisimu, ketika akan mengambil tindakan dan keputusan apapun juga, selama bulan Juli ke mini ya. Jadi coba untuk lebih semangat lagi ya. Di tengah-tengah lihat ada kartu, The Hyperestus yang melambangkan energi pasif. Jadi memang energinya agak melambat dan ke mini ya. Di sini artinya kan itu lagi mencoba bergerak pelan-pelan saja, pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya, mungkin lagi pelan-pelan ketika mengejar target, sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu Temperance, yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi memang kan itu lagi mencoba bergerak dengan perlahan-lahan, selama bulan Juli ya. Sambil apa? Sambil lebih berpikir seimbang nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu itu 3 bulan ke depan, setelah bulan Juli tentunya. Kartunya King of Swords, 7 pedang dan 6 pedang. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk 3 bulan ke depan, pikiranmu tiba-tiba lebih tajam ya. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi situasi apapun juga. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk mendekati seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, ya, mungkin mampu berpikir cerdas juga ketika ingin mengejar sebuah target. Jadi silahkan gunakan intellect dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 7 pedang, jadi sepertinya memang ada rencana baru nih, Gemini ya. Strategi baru, taktik baru, rencana baru yang akan mulai kamu kembangkan. Jadi kira-kira apa rencanamu selama 3 bulan ke depan. Dan di bawahnya lihat ada kartu 6 pedang, jadi pikiranmu lagi tenang banget kok ya. Mampu berpikir lebih tenang ketika menghadapi situasi apapun juga selama 3 bulan yang akan datang. Ya, oke sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Sebentar. Oke, Gemini sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 pedang. Jadi sepertinya selama bulan Juni memang ada yang lagi jengkel ataupun frustasi banget gitu ya. Mungkin lagi hatimu itu lagi merasa frustasi ketika apa? Ketika menghadapi situasi dalam segi materi. Misalnya mungkin lagi frustasi nih ketika menghadapi anggota keluarga di rumah. Mungkin lagi frustasi ketika mengejar target ya. Target pekerjaan, target keuangan akhir-akhir nih. Jadi coba untuk lebih bersabar Gemini ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi artinya memang kartu tiba-tiba merasa lebih antusias ya. Merasa lebih enerjik, lebih semangat untuk terus mengejar tujuan tertentu dalam kehidupan kalian. Sambil apa? Sambil mencoba memahami ulang langkah dan strategi mu tadi. The Hangman. Jadi artinya kartu lagi mencoba ya menggunakan sudut pandang baru. Perspektif yang berbeda untuk menilai kembali langkah dan strategi mu sebelum bergerak maju ke depan ya. Dan di bawahnya lihat ada kartu tujuh tongkat. Jadi artinya memang ada upaya ya untuk terus berjuang. Ya mungkin ada suatu hal yang sedang kamu perjuangkan akhir-akhir nih Gemini. Apalagi memang hati mu tuh lagi merasa ambisius di sini ya. Queen of Wands. Merasa lebih semangat, ambisius untuk memperjuangkan sebuah target dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa perjuangan mu selama bulan Juni yang lalu ya. Oke sekarang kita lihat energi mu untuk bulan Juli. Yang pertama kartunya The Star ya. Jadi artinya memang ada harapan baru yang akan kamu kejar Gemini. Jadi kira-kira apa harapan mu. Dan semuanya itu akan kamu saring menggunakan intuisimu ya. Queen of Cups. Jadi silahkan gunakan intuisimu ketika ingin mengejar harapan yang kamu miliki nantinya. Ya The Star selama bulan Juli. Oke di tengah-tengah lihat ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi artinya memang ada yang lagi mencoba ya untuk mengambil keputusan yang sangat penting selama bulan Juli. Ya dan semuanya itu nantinya akan kamu hadapi dengan pelan-pelan. The Hypers test. Mungkin lagi mencoba untuk mengamati ulang kondisi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil keputusan tertentu dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa keputusanmu Gemini ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk mengambil keputusan dalam keluarga, keputusan soal karir, keuangan, mungkin keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Ya oke. Dan di bawahnya lihat ada kartu The Hangman. Jadi artinya memang ada yang lagi ini ya. Mungkin lagi menunggu sebuah kabar penting selama bulan Juli. Ya jadi otomatis kan tuh akan bergerak dengan pelan-pelan tadi Temperance. Bagian lain bisa diartikan juga. Mungkin kan tuh lagi mencoba untuk memahami ulang situasi tertentu yang sedang kamu hadapi sambil menggunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda selama bulan Juli. Ya oke. Sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama kartunya The Empress ya. Jadi artinya memang ada upaya untuk terus menjaga dan merawat kehidupan kalian agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang. Dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat cerdas nantinya. Ya si Raja Pedang. Bagian lain jangan lupa kartu The Empress juga melemahkan abundance ya kelimpahan. Jadi tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang akan menikmati semacam kelimpahan materi selama 3 bulan ke depan. Ya cukup bagus kok energinya ya. Jadi kondisi keuangan mungkin akan terasa lebih lancar nantinya ya. Oke. Dan di bawahnya lihat ada kartu The Magician. Energi kreativitas. Jadi artinya memang ada ide baru cara kreatif yang akan kamu pergunakan ketika ingin menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa rencanamu Gemini selama 3 bulan ke depan. Ya. Dan terakhir di bawahnya ada kartu 2 tongkat nih yang melambangkan rencana baru ya. Nah jadi artinya kartu lagi penuh dengan rencana sebenarnya untuk 3 bulan ke depan. 7 pedang dan 2 tongkat ini ya. Nah dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan pikiran yang sangat tenang nantinya ya. 6 pedang. Mampu berpikir tenang ketika menyusun rencana. Mampu berpikir tenang ketika menjalankan sebuah rencana ya. Selama 3 bulan yang akan datang. Oke sementara itu untuk predi sekarang ya. Bulan Juli bisa disimpulkan. Memang ada yang lagi mencoba untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Judgment. Sambil mengamati ulang kondisi yang sedang kamu hadapi nantinya ya. The High Priestess. Bagian lain sepertinya memang ada harapan baru nih Gemini yang akan kamu kejar ya. The Star. Sambil apa? Sambil lebih mempergunakan intuisimu Queen of Cups selama bulan Juli nanti ya. Oke teman-teman. Sekitu dulu. Sekitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.